Intro Dokter Zaidullah Akbar menjelaskan Bekam merupakan salah satu upaya meningkatkan imunitas tubuh yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW Menurut beberapa penelitian, hal itu pun sudah terbukti secara keilmuan bahwa bekam dapat meningkatkan imun secara spesifik dan non-spesifik dalam tubuh Terlebih, hal tersebut sudah tertera di beberapa hadis sokhih Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sokhih Ashifa'u fi salasatin syarbatil asal wa syar tahtil mihjam wa ketinar Nabi bersabda bahwa kesembuhan itu ada tiga Yang pertama minum madu Yang kedua sayatan alat bekam atau sayatan bekam Dan yang ketiga key Ada hal penting disini teman-teman sekalian yang mungkin saya share Saya ingin berbagi pada anda semua Di saat kondisi sekarang orang begitu luar biasa ketakutan dengan virus corona seperti ini Ternyata Nabi SAW memberikan pedoman kepada kita semua bahwa salah satu bentuk pengobatan Untuk menjaga kesehatan kita dan meningkatkan imunitas kita Itulah adalah dengan cara berbekam Bahkan hadis tadi hadis yang sokhih yang ada pada kitab Bukhari dan Muslim Tentu sekalian kalau kita bicara bekam sebagai salah satu bentuk meningkatkan imunitas kita Itu Masya Allah Taba Rokallahnya adalah bahwa ternyata ada pelitian-pelitian yang banyak sekali saat ini beredar Dan beberapa teman-teman saya pun sahabat-sahabat saya pun itu ternyata meliti Ternyata bekam mampu meningkatkan respon imunitas spesifik dan non spesifik pada tubuh kita Terlebih menurut Ustadz Zaidul dengan melakukan bekam secara rutin Setiap tanggal 17 pada bulan Islam Tentu hal tersebut akan memperkuat imun tubuh dalam menangkal virus corona Jadi dengan berbekam yang rutin seseorang setiap bulan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW Yaitu pada tanggal 17 atau 19 atau 21 di setiap bulan Islamnya Maka itu ternyata memberi efek yang sangat luar biasa ke badan kita Bahkan imunitas yang spesifik sekalipun yaitu kekebalan tubuh kita Yang khusus untuk virus-virus tertentu itu dikeluarkan dengan cara berbekam Mudah-mudahan kita semakin cinta dengan sunnah hijamah ini atau sunnah bekam ini Yang sebenarnya secara saintifik itu mungkin kita perlu baca Tapi secara keimanan kita sudah sangat yakin Kenapa? Karena banyak orang yang belum tahu ketika Nabi SAW diisra' mi'rajkan oleh Allah SWT Itu ternyata para malaikat-malaikat yang berkumpul di Sidratul Muntaha tersebut Berpesan kepada Muhammad SAW Mereka berpesan apa? Ya Muhammad perintahkanlah umatmu untuk berbekam Artinya pesan bekam atau perintah bekam ini sudah didapatkan Nabi SAW di langit Ketika beliau isra' mi'raj Kalau malaikat mengatakan seperti itu Pastinya itu kalimat muncul dari perintah Allah SWT Karena malaikat tidak akan bicara ataupun kecuali atas perintah Allah SWT Dari Jakarta, Muhammad Rizky Triana melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!